Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Slipping dan di video kali ini aku mau ngasih spek Oppo F1s ya jadi HP ini udah berumur sekitar 4 tahun RAM 3GB dengan versi Android 5 dan ini bener-bener lawas banget ya jadi untuk membuka Free Fire aja HP ini makan waktu beberapa detil jadi kalau menurutku lumayan lama sih dibanding dengan HP-HP yang sekarang dengan RAM yang sama nah jadi untuk HP ini masuk ke dalam lobbynya itu di detik ke-21 ya jadi bener-bener lelet dan ini juga udah ngalamin RAM dropnya lemot banget parah banget HP frame ya padahal ini grafiknya cuman standar loh ini baterai 56% baterainya udah berumur sekitar 4 tahunan kalau emang boros kalau menurutku emang udah wajar banget ya karena emang HPnya udah 4 tahun gitu loh udah lama banget gitu untuk masalah on mic disini normal ya suara stepnya cukup jelas kalau misalnya kalian on mic nah dari segini sih kalau menurutku HP ini gak worth it ya buat kalian pakai main Free Fire karena HPnya ini nge-cremnya parah banget cok kalian lihat aku buka setting HUD aja setahun cok baru selesai lebih lumayan advance cok daripada HP ini kok aku bilang walaupun ini RAM 3 ya kan ya advance sih RAM 4 masalahnya anjir ah entahlah ya gak ngerti lagi aku anjir tapi ya gak salah dari HPnya ya karena ini keluarnya udah 4 tahun lalu sementara Free Fire aja masih berumur sekitar berapa tahun ketiklah di komen beberapa tahun aku lupa nah jadi untuk suaranya ini emang normal ya kan nge-frame sekali anjir ah mati kawan kita cu iya Allah ketekan tombol kembali sudah di end begitu aja okelah kalau gitu kita coba langsung samperin aja musuhnya ya disini parah banget sih anjir HPnya ini gak layak banget buat main di standar apalagi aku coba Ultra ya kan udah pasti enggak bener enjing HPnya udah jelas banget itu guys jadi disini lamban banget anjing respon dari prosesornya sendiri untuk membaca map aja lama banget cuanjir jadi untuk baterai HP ini berkurangnya dalam lima menit tuh satu persen aja ya jadi enggak terlalu boros meskipun udah empat tahun tapi masih enak banget buat dipakai baterainya punya doang enak gitu tapi HPnya parah cowok masih mending aku beli advan anjing pakai smooth lumayan lancar ya Jadi kalau tadi aku coba di standart itu ngelaknya parah banget di sini masih lumayan sedikit lancar ya bukan berarti lancar banget tapi sedikit lancar responsif layarnya delay ya delay sekali ini gitu ya gimana anjing eh kok enggak bisa keluar bangsa kok enggak bisa keluar anjing goblok ah si anjing mah jadi HP ini udah nggak worth it lagi ya buat kalian coba main Free Fire ini udah nggak worth it jadi tadi kalau aku bilang kalau kalian mau main Free Fire dengan HP ini ya mungkin kalian nggak bakalan bisa jadi Pro ya bakalan stak di gitu-gitu aja skillnya karena emang ini parah banget anjing HPnya dia ini ngefram ngefram cukup hal ini belum ada aplikasi lainnya cuman Free Fire yang aku install untuk untuk responsifnya oke ya Hai kianjing nah temennya nggak ditolong Bangsar jadi untuk responnya HP ini emang masih bagus sih sebenarnya cuman ya pintar-pintar kalian aja ya nyari hud-nya yang bagus tapi ya itu aja ya Jadi kalau misalnya kalian mau mainnya pakai grafik di atas mood itu bener-bener kalian nggak bisa main karena emang HPnya ini nggak diciptakan untuk main Free Fire ya karena pada tahun 2016 Free Fire itu belum ada kalau misalnya lihat ya perhatiin dengan yang jelas larinya patah-patah anjing udah kayak Minecraft Bangsar Hai biar musuhnya ke atas mood Hai responnya di lebangsar ini HP HP dajjal anjing ngelag banget anjing nah mati goblok udahlah ya jadi ini mungkin last made aja nih jadi aku capek nge-review HP ini jadi intinya HP ini cuman bisa support di smooth dan pintar-pintar kalian aja set outnya untuk ngelag ya nggak usah ditanya lagi ya kalian bisa cek sendiri di video ini perhatiin waktu larinya nih para anjing udah kayak lihat Minecraft main Mario ya kan Minecraft Mario gimana kalau disambungkan anjing jadi yaudahlah ini adalah last match nya dan kalian nggak usah ya berharap kalau HP ini bisa jadi pro player gitu cuman kalau kalian bisa setting hud itu kalian bisa jadi pro player anjing ini nggak bisa dipencet bangsa nggak bisa dipencet anjing ya udahlah segitu aja review aku untuk Oppo F1s nya thank you banget buat yang udah nonton and see you in the next video